Hai Aries, ini adalah General Reading Tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian Apa yang mungkin akan anda temui rasakan 7 hari ke depan Dalam live anda, single, berpasangan, dan rezeki anda Juga ada jawaban dari semesta dan notuself untuk anda nantinya Baiklah, mari kita mulai Untuk live anda Beberapa dari anda sedang berada dalam pergumulan batin anda sendirikah? Anda diharapkan, atau mungkin disini ada konflik dengan orang lain kah? Dan disini diharapkan anda untuk bisa berpikir cernih untuk mengatasi situasi anda Baik anda berkonflik dengan diri anda sendiri, kepala dan hati anda mungkin berbeda Atau berkonflik dengan orang lain Anda perlu menjaga kewarasan anda, berpikir dengan cernih Menyatakan, menyamakan kepala dan hati anda Akan ada jalan keluar Sampaknya, untuk segala situasi anda tersebut Jika anda mencarinya, anda akan mendapatkannya Mendapatkan jalan keluar dalam hal ini Karena anda sedang berada di dalam benang kusut Intinya semacam itu Ada orang yang akan membantu anda Terimalah bantuannya Bisa juga mengatakan semacam itu Ada orang yang akan tulus membantu anda Terimalah bantuannya Dan disini mungkin pula mendengarkan hati anda Kata hati anda Semacam itu Intuisi anda Dan untuk beberapa dari anda Disini tampaknya ada seseorang yang Akan melunasi hutangnya kepada anda Atau mengembalikan apa yang dia pinjam Kepada anda Ya, entah apapun itu Berupa hutang-hutang Atau barang mungkin disini Sudah lama dia pinjam Dia akan kembalikan kepada anda Saya masih nyangkut disini Tentang yang dia pinjam kepada anda So Walaupun kita akan membaca Tentang cinta secara tersendiri Cinta single Berpasangan Disini ada kaitan dengan Perselingkuhan Apakah Sorry to say Mungkin disini ada seseorang yang Berselingkuh Mengambil Pasangan anda dari anda Kemudian Dia memutuskan pasangan anda Dia yang meninggalkan Pasangan anda Atau seseorang meninggalkan Yang lainnya dalam Konteks perselingkuhan disini Maka artinya Dia mengembalikan Kepada anda Seseorang mengembalikan Seseorang kepada Pasangannya yang sah Semacam itu Wow Seseorang kabur Dengan Orang lain Kemudian Kemudian Dikembalikan Harap sesuaikan dengan Detail anda Dan untuk menerima atau tidak Tentu sepenuhnya ada di tangan anda Karena hal seperti itukah Hingga disini beberapa daya anda Menjadi single Dan anda mungkin hanya berpasrah saja Kemudian dia dikembalikan Kepada anda Semacam itu jika saya kombinasikan Anda termenung-menung Anda terbingung-bingung Kenapa anda diselingkuhi Kenapa pasangan anda kabur Dengan orang Dan bisa juga Sebentar lagi Pasangan anda tersebut Akan dikembalikan kepada anda Alias dia Ditinggalkan Oleh Orang barunya Dan kembali kepada anda Bisa juga mengatakan Semacam itu Untuk anda Single Karena situasi Terjadi hal tersebut Untuk bacaan lainnya Disini tampaknya Beberapa daya anda perlu Healing Melakukan healing Anda perlu Bangkit lagi Anda perlu Tetap melakukan rutinitas Atau aktivitas anda Entah yang mana Jika anda lelah Istirahatlah Healinglah Dan kemudian Beraktifitas kembali Memang mungkin Beberapa daya anda Butuh jeda sejenak Untuk entah apapun itu Dan kemudian Beraktifitas kembali Untuk bacaan lainnya Beberapa dari anda Perlu lebih Mengembangkan diri anda Perlu membuka Lembaran baru Menjadikan masa lalu Sebagai pengalaman Untuk anda Dan jangan Menghakimi diri anda Sendiri Bahwa anda Mungkin yang kurang Bahwa anda Mungkin yang salah Bahwa anda yang Segala hal Negatif lainnya So intinya adalah Jangan menghakimi diri anda Sendiri Tentang apa-apa Yang terjadi Semacam itu Masukkan untuk anda Para single disini Dan Mungkin beberapa daya anda Bisa akan Di PDKT Oleh seseorang But jika anda bertanya Mungkin Apakah PDKT ini Berbentuk tembak-tembakan Mungkin Belum Masih dalam Konteks PDKT Saja Entah kode-kodean Entah lirik-lirikan Entah memberikan Perhatian Lebih dari biasanya But Belum ada Mungkin I love you Tembak-tembakan Semacam itu So Entah yang mana anda Dan Untuk berpasangan 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 disini Sepertinya anda perlu Men-shake hubungan anda Untuk sekalian anda Ada yang bosan Ada yang jenuh Ada yang merasa diabaikan Kemana-mana sendiri Pasangan sibuk Dengan dirinya sendiri Dengan kegiatannya Dan Nah-nah-nah lainnya sendiri Jadi merasa Terabaikan So disini Untuk beberapa Anda mungkin Perlu menghangatkan Kembali hubungan anda Perlu Bertamas ya Perlu Merifest Hubungan anda Entah dengan Entah dengan cara Yang bisa Anda lakukan Beberapa dari anda Ada yang akan melahirkan Kongret Disini Banyak kelahiran Dengan cara yang normal Walau tetaplah sesuaikan dengan Masukan dari dokter anda Pernikahan Pindah rumah Untuk beberapa dari anda Diboyong oleh pasangan Untuk beberapa dari anda Tampaknya semacam itu Menikah Kemudian berpindah Lokasi Yang Luar kota Tidak hanya mungkin Beda jalan Nama jalan But Disini Mungkin beda kota Beda wilayah Beda negara Bahkan Diboyong Setelah menikah Akan diboyong Semacam itu Terima kasih Beberapa dari anda Perlu melakukan Komunikasi Yang Jelas Dan Tepat Sasaran Beberapa dari anda Jika bertemu dengan Persoalan Hadapi dengan Cara yang Rewasa Untuk beberapa dari anda Perlu mencari Data Dan Fakta Dan Menyelesaikan Segala Permasalahan anda Dengan Cara yang Dewasa Kita Berpindah Untuk Urusan Kejegi anda Sepertinya Akan ada Pengeluaran Tidak terduga Untuk beberapa Dari anda Secara Karir Boleh dibilang Disini Cukup Mapan Hanya Mungkin Rambu-rambu Untuk masalah Keuangan Akan ada Pengeluaran Yang Tidak Tidak Terduga Karir Disini Ada yang Patut Disyukuri Ada yang Patut Dirayakan Mungkin Ada kenaikan Jabatan Dan itu Patut Untuk Dirayakan Atau Mengadakan Syukuran Semasa Itu Untuk Urusan Jabatan Disini Ada hal Yang Membahagiakan Dan Patut Dirayakan Banyak Gul-gul Mungkin Sampai Pada Gul-gul Beberapa Anda Perlu Melakukan Manajemen Keuangan Untuk Masalah Keuangan Sauk Karir Tidak Ada Masalah Bahkan Sukses Bahkan Patut Dirayakan Entah Apapun Itu Dan Untuk Masalah Keuangan Pengeluaran Tidak Terduga Patut Melakukan Sebaiknya Melakukan Manajemen Keuangan Dan Untuk Beberapa Anda Lainnya Disini Mungkin Gunakan Segala Kelebihan Dalam Hal Ini Keuangan Yang Anda Miliki Dengan Bijak Atau Apakah Juga Berhubungan Dengan Karir Anda Jabatan Yang Baik Anda Keuangan Anda Jabatan Yang Baik Anda Gunakan Semua Itu Dengan Bijak Ada Masukan Untuk Anda Semasa Lutuh Ada Seseorang Mungkin Yang Akan Datang Kepada Anda Meminta Bantuan Kepada Anda Berikan Bantuan Sebisa Yang Bisa Anda Lakukan Berbagi Kasih Berbagi Kebaikan Mungkin Bisa Juga Mengatakan Semasa Butuh Kita Perpindah Untuk Jawaban Jawaban Dari Semasa Sementara Semen Fokuskan Pertanyaan Anda Dan Jika Membutuhkan Waktu Lebih Silahkan Anda Pause Jawaban Jawaban Untuk Anda Adalah Ya Apapun Yang Dimaksudkan Disini Yang Anda Maksudkan Sebagai Detail Anda Jawaban Untuk Anda Adalah Ya Kita Berbindah Untuk Angka Jika Jawaban Anda Berbentuk Angka Angka Depan Tengah Belakang Kode Apakah 64 67 9 42 33 Angel Number Untuk Anda 43 77 55 77 55 Angel Number Lagi Untuk Anda 54 Tanggal Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Tanggal Bulan Tahun Baik Penjumlahan Entah Apakah Kode-kode Apakah 54 2 9 9 8 1 8 3 5 6 0 4 6 5 7 Kita berpindah untuk huruf Jika jawaban Anda berbentuk huruf Huruf depan, tengah, belakang Panggilan sayang Nama bulan mungkin Nama panggung X, O, G, M, R Atau kode-kode kota negara T, F, O, K, U A, K Jika berpindah untuk sodiak Jika jawaban Anda berbentuk sodiak Yang double energinya lebih kuat dari yang lainnya Atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda Aries, Taurus, Libra Libra, Cancer, Virgo, Aquarius Dan ini adalah sodiak orang baik Yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan Membawa kabar baik, Rezeki, Prospect Pisces, Aquarius, Gemini, Cancer Libra, Aries Ups Tambangan jawaban Jika jawaban Anda berbentuk sodiak Pisces Aries, Libra, Cancer, Capricorn Taurus Not to self untuk Anda Anda memiliki semua sumber daya di dalam diri Anda Untuk bergerak melalui apapun situasi kehidupan Anda Dan Rasa sakit ini menghancurkan Anda Tetapi gunakan pecahan-pecahan yang tersisa Untuk membangun versi Anda yang lebih baik Tentang cinta Apa yang dirasakan oleh seseorang Dipikirkan oleh seseorang Ingin dikatakan oleh seseorang Pada yang lainnya Aku mencintaimu Walau itu berarti bagimu atau tidak Dan Aku ingin kamu bahagia Hmm Salgar Buat rencana 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 Aku ingin Sukses Aku ingin melakukan Perjalanan Aku ingin Memiliki Keuangan yang Baik Ya Selanjutnya Buat rencana-rencana Saat umurku Sekian Aku ingin memiliki Usaha Sendiri Dan Serupa lainnya Message from Universe Saya akan menebatnya Dalam bentuk di kartu Satu Dua Tiga Silahkan poh Jika Anda Membutuhkan Waktu lebih Anda Yang berada Di kartu pertama Ini adalah Waktu untuk Melepaskan Segala sesuatu Yang bersifat Negatif Kartu kedua Jawaban yang Anda tunggu Akan datang Sebentar lagi Anda yang berada Di kartu ketiga Kerja keras Tidak akan Menipu Hasil Kerja keras Anda akan Dibayar Lunas Baiklah Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Selamat menikmati Selamat menikmati